Pengurus cabang Nahdlatul Ulama bersama dengan PC Muslimat NU Kabupaten Siak menggelar gebiar Kandis Bersolawat. Pada acara ini hadir Gubernur Riau Haji Samsuar, Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza, pengurus NU dan Organisasi Islam, serta ribuan jemaah yang hadir. Kandis Bersolawat merupakan kegiatan perdana yang diselenggarakan di Kecamatan Kandis dengan tujuan memperkuat jaringan Muslimat NU di Kabupaten Siak, sekaligus sebagai hikmat peran dan kontribusi aktif Muslimat NU dalam penguatan kegiatan keagamaan, sosial, dan kemasyarakatan. Wakil Bupati Siak Haji Husni Merza menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan gebiar bersolawat di Kecamatan Kandis. Terlihat ribuan jemaah begitu antusias dalam mengemakan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Selain itu menurut Wakil Bupati Siak, kegiatan bersolawat sebagai upaya bentuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan harapan diberikan keberkahan, ketentraman, dan juga Kabupaten Siak dijauhkan dari segala marah bahaya. Diberikan keamanan terlebih saat ini setengah memasuki tahun politik. Niat pemerintah tidak lainnya tidak bukan bagaimana agar negara ini semakin hari semakin baik, semakin hari semakin mampu mensejahterakan masyarakatnya. Itu yang dilakukan oleh pemerintah baik dari pusat sampai ke tingkat daerah, sampai ke tingkat kabupaten, bahkan sampai ke tingkat kampung. Jadi dari Pak Jokowi sampai ke Pak Da'mi tugasnya adalah bagaimana memajukan daerah ini, negara ini, dan juga mensejahterakan masyarakatnya. Dan sekali lagi kami juga berterima kasih kepada muslimat NU dan NU secara umumnya, yang terus menggerakkan, yang terus menebarkan selawat ke seluruh penjuru Siak ini. Sehingga diharapkan nanti tak satu jengkal pun dari bumi Siak ini, tak mendengar selawat dari nahdiin yang ada di kawasan Siak ini. Tim Liputan mengabarkan.